musik 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 oke selamat pagi sob masih bersama gue sepi denny reny pagi ini masih gue tipis tipis ini kita di area lapangan olahraga jatidiri ini ini pembangunan stadion jatidiri yang baru udah kelihatan mau jadi ini guys untuk gue sepagi ini kita gue deket sedikit sedikit mereview pemasangan sensor cadence di sepeda tirel dipasang di crank di arm crank nanti kita sedikit ulas mengenai sensor cadence yang terpasang di tirel rute 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 lagi ini kita lewat jati ngalah karangrejel jati diri jati diri terus ini lewat semeru setelah itu nanti kita lewat kali wiru nahi enggak 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 segera ini kita menuju ke waduk undit nanti kita review sebentar mengenai sensor cadence merek Maggen nanti kita konek ke speedometer seperti apa oke yuk guys ini penampakannya untuk sensor cadence merek Maggen ini coba kita pasang di crank arm crank nanti kita konek dengan speedo Oke kita mulai kita pasang seperti biasa saja jadi di sisi dalam di sisi dalam kita kasih dua biar aman ini ini karetnya juga bawaan untuk di sensornya ini sudah setelah terpasang sudah terpasang seperti ini ini penampakannya dari dalam terus kita konek ke speedometer nah ini kebetulan kita menggunakan IGP Sport jadi bisa di konek ke Breton bisa juga di konek ke Garmin atau Wahoo ini kita menggunakan yang ekonomis jadi kita konek untuk menggunakan ini tombol paling ujung nanti keluar nah ada S1 ini kita nanti coba putar setelah keluar S1 kita putar itu akan muncul ini tulisan cadence coba kita putar jadi nah itu akan bergerak oke nah ini cadennya akan putarannya akan keluar jadi cukup simpel mengenai sensor caden harganya juga ekonomis untuk merek magen kita juga bisa mengetahui taran cadence kita jadi karena ini tidak ada sensor kita pasang di sepeda spiral sedangkan kalau di Giant Propel ini sensornya sudah ada ada ini bawaannya ride sense ini juga sama pasang di arm tapi ini bisa untuk speed juga karena ada sensor speednya oke sampai sekian blog gue sepi Donny Renny sampai ketemu di blog gue sepi berikutnya jangan lupa di subscribe kalau kalau kami bermanfaat buat kalian di share ke temen-temen kalau apa berguna juga buat quest kalian semua yuk sampai ketemu di quest happy berikutnya selamat menikmati